Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang kita geser ke tema kita tentang pendidikan yang nanti khasnya stener itu Waldorf Education kalau dalam kategori-kategori yang dikenal hari ini Waldorf Education itu termasuk jenrenya, kelompoknya pendidikan holistik jadi pendidikan yang utuh pendidikan holistik itu apa? pendidikan holistik itu pendidikan yang mengelola manusia menuntun manusia sehingga dia bisa mengembangkan semua potensinya secara utuh tadi kan ada panca indera, ada akal, ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi ini kalau di pendidikan holistik dikelola semua, wong itu potensi kita emang-emang kalau hanya digarap akal sama panca indera bukannya akal sama panca indera ini tidak penting penting cuma masih banyak yang lain yang bisa kita kembangkan pendidikan yang peduli dengan semua aspek ini namanya pendidikan yang holistik yang menggarap fisiknya yang menggarap aspek emosinya ya juga aspek sosialnya ya aspek moralnya aspek intelektualnya karakternya kreatifitasnya spiritualnya semuanya harus digarap biar kita jadi manusia yang utuh bukan manusia yang parsial keutuhan itu kalau dalam bahasa Arab namanya kuliah kul semuanya makanya kalian kalau ke kampus kan namanya kuliah mahasiswa yang kuliah harusnya semua potensinya terkembangkan intelektualnya iya emosinya iya spiritualnya iya moralnya iya fisiknya iya itu namanya pendidikan yang holistik ya ya cuma sebagaimana kritik-kritik kemarin-kemarin pendidikan kita ini agak terlalu berat ke akal sama panca indera agak positifistik kurang utuh kenapa hari ini misalnya hubungan sosial kita tidak bagus mungkin dunia itu tidak banyak kita kelola kalau hubungan dengan orang lain tidak bisa hanya pakai akal dan panca indera kalau hanya pakai akal dan panca indera misalnya bencana pesawat jatuh kamu melihatnya hanya pakai akal dan panca indera ya secara panca indera secara fakta ya ada pesawat layan air nomor sekian jatuh korbannya sekian itu faktanya begitu ada tsunami ya faktanya ada tsunami di palu di donggal ya itu faktanya kalau hanya kamu berhenti di akal sama panca indera kamu cuma cerita ada tsunami korbannya berapa yang meninggal berapa yang kehilangan rumah berapa itu ngomong fakta panca indera atau akal kamu mungkin tidak akan turun untuk membantu karena untuk turun membantu kalkulasinya bukan kalkulasi akal rasional sama materi kalau kalkulasi akal ngapain kamu capek-capek kesana dia bukan apa-apamu bukan tetanggamu bukan saudaramu biar aja diurusi negara kan itu-itu kalau kalkulasi rasional bukan urusan kita kecuali kamu menteri sosial apa presidennya apa baru urusan tapi kan kamu bukan apa-apanya secara rasional membunyikannya begitu itu kalau pakai akal dengan pakai panca indera coba dipakai alatmu yang lain ya kita punya alat lain untuk hubungan sesama namanya nurani nurani bahasa indonesia ya jangan dibaca bahasa jawa kalau bahasa jawa macamnya nurani nanti ya nurani hati kalau pakai hati enggak tega masa disini makan-makan enak-enak seneng-seneng ngopi-ngopi sambil ngerokok-ngerokok disana sengsara berbagilah semampunya itu nurani kalau ada temenmu akhir bulan gini dompetnya sudah habis isinya sejak pagi dia belum makan apa-apa itu kalau kamu baca pakai akalmu kamu enggak membantu apa-apa ke dia itu sah oh dia bukan apa-apamu cuma temen kamu enggak bertanggung jawab sama kehidupannya kan tapi kalau kamu baca pakai nurani kan kasihan dia sejak pagi belum makan meskipun duitku juga tipis tapi aku kan enggak segitunya juga kalau cuma bayari makan dia aja masih bisa itu nurani yang bunyi kenapa di medsos itu sering tempur karena kadang-kadang alat yang kita kedepankan beda berhubungan dengan orang lain itu kadang-kadang enggak cuma butuh akal rasional sama fakta kita juga mungkin butuh nurani kapan nurani harus dipakai itu yang katanya di pendidikan holistik kalau kita enggak canggih di situ enggak optimal pengembangannya apa-apa dibaca pakai akal sama materinya dicari masuk akalnya atau dicari bukti fisiknya kenapa di alat yang lain kita enggak canggih kalau ada sering orang lu memang kebenarannya begitu kok faktanya begitu kok lah ya kalau faktanya begitu kamu membacanya cuma pakai panca indra kebenarannya begitu mungkin kamu membacanya cuma pakai akal coba pakai nurani mungkin kamu enggak enggak tegang ngomong semacam itu kenapa kamu enggak pakai karena enggak terlatih pakai nah itu gunanya pendidikan holistik tujuannya apa membentuk manusia yang holistik manusia yang utuh manusia yang holistik itu apa manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya jadi manusia itu masterpiece nya Allah ciptaan yang paling dibanggakan Allah pasti luar biasa dirimu itu pasti luar biasa enggak ada manusia yang tidak luar biasa hanya saja mungkin kamu terlalu males jangan kamu lah kita ya ya nanti kalau kamu mau anggap emangnya bapak tidak ngonong ya kita terlalu males banyak hal-hal dasyat yang bisa kita lakukan kamu mungkin melongo dulu lihat nenek moyang kuah nenek moyang kok sehebat itu aku enggak kamu bisa sama hebatnya hanya saja mungkin kurang keras usahamu si mbah saya dulu sakti luar biasa mungkin kamu bisa juga sesakti beliau cuma usahamu kurang keras sekarang kesaktiannya hilang sudah si mbah saya dulu kerja dari pagi sampai sore ke sawah enggak apa-apa si mbah saya dulu kalau di sawah itu minum air dari sungai langsung diminum enggak apa-apa kehujanan kepanasan tangguh sampai tua juga sehat dia hebat sebenarnya kamu juga punya kehebatan yang sama enggak kamu kembangkan saja potensimu jadi misinya pendidikan holistik itu kamu punya banyak potensi punya banyak kualitas optimalkan itu setiap orang hebat jangan khawatir karena kita ciptaan terbaiknya Allah masterpiece Allah yang dibanggakan di depan para malaikatnya masa cuma gini-gini aja hidup kita kan gitu oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh